Hai eh eh 20.000 25.000 nah disini kan terlihat ya saldo terakhir itu 240.000 sekarang kita coba cek apakah benar Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel mau di Oke jadi ini aku udah habis yo kebetulan tadi kan aku shift satu ya guys kerjanya jadi aku sekarang jam 17 itu selesainya jam kerjaku jadi ini meskipun saatnya kita melihat Ali sekali-kali kan aku mesin delok yali tapi lepas bis nanti jam kerja ini kan jadi rado santai guys dulu halinya apa yang buang air besar katanya gua wala nga wang NN eh kok dia wang ni buang air besar dulu dulu jenis jenis ini pempes yang itu ya malu pempes yang mahalun dari subscriber jadi pakai tisu guys juga jadi tisu udah keren dek eh 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 udah sudah 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 udah sudah 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 minta-minta udah bagaimana tolong susah ini KP pada pengen gendong kali guys jadi tadi udah warga yang tak gendong, sekarang di gendong sama neneknya Boti Candro oh iya, mumpung belum mana ya, kan masih tadi kan, kan tadi belanja bisa 20 ribu sama 5 ribu 5 ribu yang ibu yang lebihannya itu kan tadi kan ibu keluar kan berarti 25 ribu ya ini 25 ribu kan oke masuk, sip oh iya, jadi mungkin banyak ya dari teman-teman yang masih belum tahu kalau ada aplikasi kayak gini jadi aku bakalan coba share sekilas aja ya, karena ini kayaknya bakalan bermanfaat banget buat teman-teman jadi ini tuh adalah aplikasi pembukuan wah, aplikasi pembukuan tapi kalau orang awam ya, kayaknya apa sih aplikasi pembukuan kayaknya aku nggak butuh deh oke, tunggu dulu ini aku coba jelasin dulu ya biar gampang ya aku tak coba jelasin di depan laptop aja biar duduk kan lebih jelas hmm nah, aku selunggu ya jadi ini mumpung ya waktunya aku tak coba jelasin tentang ini tadi jadi ini soalnya bermanfaat banget guys bener-bener terbantu banget guys dengan aplikasi ini jadi, kok nggak dari dulu gitu oke, gini aku coba jelasin ya jadi aplikasi itu fleksibel banget bisa dipakai oleh individu atau personal kayak gini bisa juga untuk bisnis jadi ini menurutku amazing banget ya untuk aku pribadi ini sangat berdampak banget jadi dampaknya itu baik apalagi untuk pemilik usaha pasti sangat-sangat terbantu nanti dan yang paling penting ini tuh gratis mudah dan aman jadi aplikasi ini tuh bener-bener gratis bisa langsung di-download di playstore ya pertama untuk hal ini signifikan banget ya soalnya kalau dibandingkan dengan misalnya kita punya usaha terus kita bikin aplikasi pasti kita bayar mahal bisa berjuta-juta untuk bikin aplikasi pencatatan tersebut terus abis ini aku coba tunjukin semudah apa penggunaannya gitu dan disini juga kita nggak perlu takut kalau data kita bakalan hilang mungkin kalau misalnya kita nyadet terus bukunya itu hilang itu kan bisa ya atau mungkin di komputer di komputer kerja kita komputer kita rusak datanya rusak juga cuman kalau disini aman karena data kita tuh semuanya disimpan di cloud server dan dijamin kerajaannya oleh pihak aplikasi ini dan ini cukup diakses di HP aja dan meskipun HP itu hilang pun kan semoga nggak hilang ya cuman misalnya HPnya hilang itu kita masih tetap bisa terus datanya karena data tadi di cloud server dan kita dengan login aja bisa langsung ter-download lagi oke jadi kayaknya udah lumayan cukup panjang ya intronya jadi aku langsung kasih lihat aja gimana caranya oke pertama aku hidupin dulu ini ya penjelas guys kita hidupin nah kasih kita ini penjelas guys nah oke HP ku nah jadi pertama kalian langsung aja buka playstore cari namanya buku khas langsung install terus dibuka nah lalu kalian daftar pakai nomor HP aktif kalian verifikasinya bisa lewat sms ataupun whatsapp nah jadi fleksibel ya kemudian langsung aja kita isi nama bisnis atau nama toko kita kalau misalnya nggak punya bisnis dan toko bisa diisi nama kita bebas lah intinya kita pilih tipe penggunanya bisa bisnis dan juga bisa pribadi ini penting banget ya karena nanti isinya itu bakalan beda karena emang disesuaikan dengan fungsinya isi juga apa yang kita jual kalau misalnya nggak jualan centang aja saya tidak menjual apa-apa lalu simpan nah selanjutnya ada semacam tutorial gitu ya bisa diikuti atau dilewati aja nah kalau udah sampai sini ini bakalan sama tampilannya dengan tampilan punya aku di aplikasiku ya jadi langsung aja aku tunjukin untuk manfaat atau penggunaan aplikasi ini oke jadi pertama disini ada tiga menu ya di bawah ini ada hutang ada transaksi ada juga lainnya kita pertama coba ke hutang dulu ya jadi kita bisa hutang ataupun orang lain yang hutang ke kita nah kita coba cek satu nah ini kita coba tes ya tambah hutang pihutang mungkin istriku ya Wardah ya hutang 50 ribu nah kita bisa ketik namanya disini atau lebih mudah pakai kontak aja guys jadi biar sekalian bisa tersinkron keterangannya kita tulis buat beli pulsa oke jadi hutangnya hari ini ya nah terus kita bisa juga atur jatuh temponya jadi dari awal kita bisa janjian ya ini mau dibayar kapan nah misalnya ini pada mau bayar tanggal 27 nah kita klik disini kita bisa juga kirimkan pesan untuk mengingatkan kalau udah tanggalnya ntar jadi di SMS kalau udah tanggal itu otomatis kita bisa juga ngingetin manual guys jadi di klik ingatkan itu ya ingatkan melalui WhatsApp atau SMS juga aku ini coba ke WhatsApp ya dia coba ingetin Wardah untuk membayar hutangnya jadi biar dia ingat kalau masih punya hutang 50 ribu ke aku masuk ya jadi seperti ini gambarannya terus kita balik lagi misal Wardah bayar ya kita klik menerima ntar pilih bayarnya berapa misal sebagian dulu ya misal kita ngutangin Wardah lagi bisa juga ditambah jadi kita klik yang memberi nah ini misalnya ya dilunasi sama Wardah langsung klik lunaskan nah lunas jadi sisa 2 ini ya terus kita coba ke tab transaksi nah ini transaksi ini yang tadi ya yang aku sama Wardah itu nyatet nah kita coba scroll ke bawah ini mulai dari gaji terus ada belanja melijau terus kontrol alih terus adonan bakso sembarang barang ya terus transportasi macam-macam lah bisa dicatat disini setiap harinya jadi ada banyak kategorinya juga bisa dipilih nah ini yang paling atas ini yang tadi yang belanja melijau 25 ribu jadi total sampai hari ini itu ada 34 transaksi kita bisa filter juga mau ditampilin yang apa terus kita bisa urutkan juga mau urut yang mana dulu selain itu ada laporan nah laporannya kita bisa mendownload ya atau dikirimkan ke orang lain laporan keuangan kita ini tadi itu laporan laba rugi nah seperti ini ya jadi tampil bener-bener dalam bentuk pdf ya jadi bisa di print juga laporan keuangannya misal bahkan kalau ini untuk bisnis jadi misal ada kita mau nawarin investasi ke orang gitu ya jadi gampang banget tinggal nge print laporan keuangan bisnis kita kayak gitu terus kita coba ke lainnya nah disini ada kartu nama ya ini lumayan menarik juga ini jadi kita bisa isi tapi ini kan aku penggunaan personal ya tadi jadi kurang lengkap misal kalian ada usaha mungkin nama bisnis bisa diubah nama bisnis kalian apa gitu ada email terus alamat bisnisnya sebenernya kayak jalan apa gitu ya sementara aku isi vstore aja ngarangnya terus scroll ke atas warna ini juga bisa disesuaikan guys jadi bisa pilih warnanya juga ya biru merah dan lain-lain terus bisa langsung kita simpan lalu kita download selain itu bisa juga kita langsung kirimkan ke orang lain jadi entah itu mau dicetak atau mungkin mau ngirim ke orang lain kartu nama lah jadi ini bener-bener fleksibel banget kita bisa punya kartu nama dengan sangat simple banget caranya kemudian di paling bawah ini ya jadi selain di tiap halaman tadi kita bisa juga nyetak dari sini guys ada laporan laba rugi laporan utang biutang dan laporan pelanggan nah kita bisa cetak sebagai pdf ataupun excel ini contohnya ya oke kita kembali nah tadi di awal tadi kan aku sempat bilang kalau ada perbedaan antara personal ataupun bisnis nah ini kita coba cek ya jadi aku sebelumnya sempat buat cuman emang belum ada isinya yang bisnis ya ini aku coba vstore nah ini aku ada maududi dan vstore ya nah jadi seperti ini guys beda ya ada empat jadi ada stok barang juga dan ini tersinkronasi dengan type-type yang lain misalnya kita tambah transaksi kita misalnya beli apa atau menjual apa ini detail disini ada barangnya apa harganya berapa dan lain-lain ini ini gambaran aja dikit ya oke ya sekarang kita coba cek ketepatan aplikasi ini ya kita balik ke menu transaksi tadi nah disini kan terlihat ya saldo terakhir itu saldo sisa kita itu ada Rp240.000 sekarang kita coba cek apakah benar di tempatku oke ya 100 200 10 Rp240.000 jadi bener-bener pas ya oke kita masukin oke jadi mungkin penjelasanku udah cukup sekian dulu ya karena emang tadi aku di awas bilangnya mau aku jelasin sekilas aja kalau misalnya kalian mungkin tertarik dengan ini dan pingin dijelasin lebih detail nanti bisalah aku buatin di video-video selanjutnya oke kalau gitu kita lanjut lihat Ali dulu ya walah Ali ternyata tidur guys Ali oke 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 ya sekaligitu sekian video kali ini terimakasih banyak udah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel maududi dan warnafisah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya hool x its pas y x y li i i i tau